Kita akan mulai kuliah dengan tema yang lanjutan dari materi yang sebelumnya yaitu untuk model Predator Prey dengan fungsi respon hauling Jadi fungsi responnya kita gunakan hauling Sebelumnya mungkin disini kita sudah mengerjakan bahkan sudah menganalisis untuk fungsi atau model Predator Prey Waktu itu kita sudah punya model Predator Prey Atau juga kalian menyebutnya dengan model Lotkapoltera Yaitu kita punya persamaannya Atau kompartemennya misalkan Saya gambarkan disini ada X Kemudian ada Y Perhatikan bahwa waktu di awal Si X ini atau ini X nya adalah sebagai Prey X ini sebagai populasi Prey Ya Populasi Prey Kemudian Y nya adalah Populasi Populasi untuk Predator Oke Nah jadi Hewannya kita kelompokkan menjadi dua Ada yang Predator dan ada yang Prey Nah si Prey Dia misalkan ini juga model yang perlu di update ya Tapi asumsi awal kan waktu itu Dia bisa hidup secara eksponensial Jadi lajunya itu Maltusian Ini masih Maltusian Kita pakai yang awal Ini Maltusian itu berarti misalkan Alpha X Jadi yang masuknya sebesar Alpha X Dan Ketika ketemu dengan Predator Ya Dia akan mati Ini akan keluar Sebesar misalkan Beta Beta Ini ada interaksinya Faktor interaksinya Beta X Y Ya Beta X Y Nah sementara di Y itu sendiri Ini coba lihat karakteristik dari Dari model Predator Prey Secara biologisnya Si apa Si Y ini Si Y ini atau si Predator Dia tidak bisa hidup Tanpa ada Prey Itu maksudnya ini Predator Model Predator Prey murni berarti disini Artinya Ini akan Monoton turun Atau Apa namanya Ini Alpha Beta Berarti Gamma ya Gamma Y Ini akan Eksponensial Bentuknya eksponensial Tapi menurun Di bagian ini Artinya Si Predator ini Tidak Pernah Hidup Tidak bisa hidup Kecuali Ada Prey Ini saya jelaskan Seperti ini Agar Waktu Kalian Menginterpretasikan Jelas Jelas Jadi Tidak Menjadikan Kalian Kaku Hanya Hitung-hitungan Saja Nah Perhatikan bahwa disini Gamma nya Berarti ini Laju kematian Kemudian Alpha Untuk yang ini Adalah Laju Kelahiran Intrinsik Untuk Si X Nah Y Ini dia Tidak pernah Hidup Tidak bisa hidup Kecuali Ada Prey Karena Dia hidupnya Pada saat Adanya Pemangsaan Ini Sifat Sifatnya Seperti ini Model ini Kalau kalian Pakai Kalau kalian Pakai Yang seperti Ini Modelnya Berarti Itu Kondisinya Pada saat Prey Atau Predatornya Itu Tidak bisa Hidup Tanpa Adanya Prey Nah Disini Baru Bisa Hidup Atau Pertambahannya Diperoleh Dari Pemangsaan Dengan Prey Pemangsaan Prey Jadi Disini Kita Tambahkan Yang Masuk Itu Adalah Delta X Y Nah Ini Adalah Kondisi Pertama Model awal Yang Kita Sudah Analisis Juga Bagian Ini Bagian Ini Kita Sudah Analisis Hasilnya Sudah Keluar Dan Ada Satu Pest Portrait Yang Waktu Kita Gambarkan Hasil Akhirnya Adalah Dia Punya Kondisi Center Ini Misalkan Untuk Prey Yang Satunya Lagi Untuk Predator Seperti Itu Jadi Ada Kalau Di Pest Portrait Ada Dua Eklibrium Disini Ada Titik Kepunahan Ini Misalkan X Ini Adalah Y Misalkan Kemudian Di Tengah Ini Ada Coexistence Waktu Itu Kita Sudah Punya Grafik Yang Seperti Ini Nah Ini Artinya Kondisinya Adalah Apa Namanya Dia Pernas Dia Center Kondisinya Jadi Kalau Yang Ini Stabil Dia Bisa Apa Bertahan Hidup Untuk Kedua Buah Untuk Kedua Buah Ini Populasi Baik Itu Prey Ataupun Predator Kondisinya Pun Kita Sudah Bahas Disitu Nah Untuk Predator Prey Nah Sekarang Yang Akan Kita Kaji Itu Ada Di Bagian Ini Ada Di Bagian Ini Perhatikan Biologisnya Kalau Kita Gambarkan Kondisi Ini Terhadap Sumbu X Fungsi Responnya Ini disebut Dengan Fungsi Respon Disini Fungsi Respon Jadi Ini Artinya Pada Saat Si X Ini Ketemu Dengan Y Bagaimana Responnya Pada Saat Populasi Prey Ketemu Dengan Populasi Predator Responnya Seperti Apa Nah Ternyata Responnya Ini Berkurang Dan Berkurangnya Itu Sebesar Berkurangnya Itu Secara Linier Jadi Kalau Kita Buat Ini Adalah Fx Bentuknya Untuk Yang Ini Responnya Itu Adalah Beta X Artinya Apa Artinya Beta X Ini Pada Saat Kita Punya X Yang Sangat Besar Bahkan Dia Menuju Tahingga Maka Si Fx Yang Ini Ini Juga Sama Membesar Coba Kira-kira Ini Masuk Akal Atau Tidak Jadi Begini Cerita Si Model Atau Responnya Jadi Pada Saat Kita Punya Ya X Ini Kemudian Ini Ada Fungsi Responnya Fungsi Responnya Fx Pada Saat X Membesar Maka Grafik Pengurangannya Pun Disini Beta X Ini Disini Beta X Pun Ikut Besar Jadi Ini Ikut Membesar Hal Ini Menunjukkan Bahwa Atau Secara Biologis Kita Bisa Mengatakan Bahwa Semakin Besar Prey Semakin Besar Prey Maka Semakin Banyak Yang Akan Di Apa Namanya Yang Akan Dimangsa Semakin Besar Prey Maka Semakin Banyak Populasi Yang Habis Dimangsa Semakin Banyak Semakin Banyak Semakin Besar Ini Menuju Tahingga Nah Kondisi Seperti Ini Itu Tidak Apa Namanya Tidak Memungkinkan Kadang-kadang Tidak Sesuai Dengan Kondisinya Kenapa Karena Biasanya Si Predator Itu Memangsa Dengan Kapasitas Yang Terbatas Katakanlah Misalkan Predatornya Adalah Misalkan Apa Singa Misalkan Singa Kemudian Memakan Kelinci Nah Setelah Dia Kenyang Sebenarnya Setelah Si predatornya Merasa Kekenjangan Maka Dia Akan Berhenti Untuk Apa Namanya Untuk Memangsa Dia Akan Berhenti Untuk Memangsa Si Prey Maka Kondisi Ini Atau Misalkan Juga Keterbatasannya Si Predator Itu Bisa Membuat Terbatas Pula Pemangsaan Persatuan Waktunya Jadi Pada saat X Membesar Itu Tidak Ikut Besar Pula Tak hingga Bahkan Responnya Atau Juga Seperti Ini Ada Misalkan Satu Fenomena Yang Ketika Ada Prey Ada Prey Tapi Dia Punya Kondisinya Adalah Kondisi Bareng Bareng Jadi Ada Satu Kekuatan Kelompok Disitu Maka Si Predator Tidak Bisa Menyerang Prey Begitu Saja Seperti Halnya Kita Punya Apa Namanya Prey 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 Itu Misalkan Domba Kemudian Predatornya Misalkan Serigala Itu Yang Biasa Ceritanya Sudah Familiar Tapi Pada Saat Si Pada Saat Si Prey Itu Sendirian Pada Saat Si Prey Itu Sendirian Predator Ini Dengan Cukup Mudah Untuk Memangsa Si Ini Si Prey Jadi Pada Saat Prey Itu Sendirian Prey Sendirian Si Predator Ini Cukup Mudah Untuk Memangsa Si Prey Tapi Pada Saat Si Prey Bergerombol Berkerumun Atau Berkelompok Maka Predator Ini Agak Sulit Agak Sulit Untuk Memangsa Prey Artinya Disini Ada Kekuatan Prey Sebenarnya Ada Kekuatan Prey Dan Bahkan Tidak Tidak Serta Merta Ini Fenomena Tadi Yang Kedua Ketiganya Tidak Serta Merta Pada Saat Prey Itu Ketemu Dengan Predator Tidak Serta Merta Itu Dibunuh Tidak Serta Merta Itu Dimangsa Tidak Tidak Serta Merta Dimangsa Kenapa Karena Si Prey Nya Pun Kadang Kadang Dia Punya Satu Kemampuan Untuk Ber Apa Namanya Untuk Melindungi Dirinya Jadi Ada Kemampuan Untuk Melindungi Diri Nah Kondisi Tiga Ini Tiga Kondisi Yang Tadi Itu Membuat Fenomena Ataupun Fungsi Respon Dari Model Predator Prey Seperti Ini Tidak Memungkinkan Dipakai Gitu Jadi Harusnya Seperti Apa Sebaiknya Kita Akan Membuat Satu Fungsi Ya Kita Akan Membuat Satu Fungsi Ini Respon Baru Respon Baru Gitu Kita Akan Membuat Satu Fungsi Dimana Pada Saat X Nya Membesar Ya Si Fx Ini Dia Menuju Satu Nilai Katakanlah Konstanta Apa C Misalkan Jadi Ini Terbatas Ya Pemangsaannya Cukup Terbatas Disini Kita Akan Membuat Kondisi Yang Seperti Ini Fungsi Respon Yang Seperti Apa Nah Kita Akan Melihat Disini Apa Satu Fungsi Fx Yang Kondisinya Dia Terbatas Pada Saat X Membesar Misalkan Ini Adalah C Ini C Ya Jadi Ini Kondisinya Terbatas Nah Bagaimana Caranya Nah Itu Ada Kita Kenalkan Dengan Fungsi Atau Respon Fungsi Halling Ini Respon Fungsi Halling Yang Tadi Sebenarnya Sudah Respon Fungsi Halling Tapi Kita Melihat Disini Ada Respon Fungsi Halling Yang Kedua Respon Fungsi Halling Yang Kedua Oke Ini Kita Lihat Di Fungsi Respon Halling Ini Respon Fungsi Halling Ini Fungsi Respon Harusnya Fungsi Respon Halling Yang Kedua Ini Bentuknya FX Itu Kita Bisa Melihat Bahwa Dia Akan Terbatas Kita Punya Seperti Ini Beta X Per Satu Plus Misalkan Apa Disini Alpha Sudah Dipakai Segalanya Tinggal Ya Kita Pakainya A A A A X Nah Atau Jangan A Eta Misalkan Kita Hapus Saja Oke Ya Nah Misalkan Seperti Ini Perhatikan Fungsi Respon Fungsi Respon Pada Saat Kita Periksa Pada Saat X Membesar Ya Maka Si Fungsi Respon Dia Akan Apa Dia Akan Terbatas Kemana Ke C C C Itu Kalau Disini Berarti Kalau FX Ini Kita Limitkan Untuk X Hingga Ini Berarti Tinggal Beta Kemudian Yang Ini Nol Kemudian Yang Ini Tinggal Eta Jadi Beta Per Eta Disini Jadinya Beta Per Eta Maka Ini Fungsi Responnya Grafik Dari Fungsi Respon Holling Tipe 2 Itu Dia Akan Terbatas Pada Saat X Menuju Juta Hingga Dia Akan Terbatas Di Satu Titik Yaitu Disini Ada Beta Per Beta Per Eta Ini FX Dan Ini Sepertinya Akan Berguna Untuk Pemodelan Di Predator Pre Yang Tadi Jadi Ini Akan Membuat Pada Saat X Besar Pada Saat X Besar Pada Saat X Banyak Maka Yang Diburu Atau Yang Dimangsa Itu Terbatas Tidak Seperti Yang Tadi Kalau Yang Tadi Apa Perbandingan Perbandingan Dari Dua Buah Fungsi Respon Perbandingan Fungsi Respon Jadi Pada Saat Kita Punya Apa Namanya Fungsi Respon Yang Pertama Itu Dia Linier Seperti Ini Ini Adalah Holling Tipe Satu Holling Tipe Satu Tapi Pada Saat Kita Punya Yang Ini Kita Akan Melihat Seperti Ini Jadi Dia Mungkin Dia Agak Tinggi Kesini Atau Mungkin Dia Agak Berendah Ini Fungsi Respon Holling Tipe Kedua Nah Ini X Ini Y Atau FX Fungsinya Kemudian Ini Yang Kedua Itu Dia Terbatas Disini Terbatas Dimana Beta Per Eta Oke Sampai Sini Kira-kira Ilustrasi Biologisnya Ada Yang Ditanyakan Halo Ada Ada Yang Bertanya Untuk Fungsi Ini Secara Biologisnya Tidak Ada Belum Pak Oke Ya Kalau Tidak Ada Kita Lanjut Nah Kita Perhatikan Di Model Tadi Pada Saat Kita Membuat Model Dan Kita Akan Menggunakan Ini Ini Ada X Jadi Ini Ada Update Model Atau Kita Buat Slide Baru Aja Disini Update Model Ini Oke Ini Kita Punya Kondisi Ada X Kemudian Ada Y Disini Tadi Yang Masuk Disini Sebesar Alpha Alpha X Nah Yang Keluar Dari Sini Respon Gara Gara Apa Gara Gara Dia Berinteraksi Dengan Si Y Kita Punya Fungsi FX Tadi Yaitu Kita Punya Beta X Per 1 Plus Eta Tadi Kita Pakai Eta X Nah Ini Berinteraksi Dengan Si Y Oke Oke Kemudian Untuk Y Sendiri Tadi Itu Dia Tidak Bisa Hidup Dia Tidak Bisa Hidup Si Y Tidak Bisa Hidup Tanpa Adanya Kemangsaan Artinya Ini Berarti Tadi Itu Pakainya Delta Ya Delta Y Gitu Delta Y Kemudian Dia Bisa Hidup Atau Penjumlahannya Dari Sini Tapi Perhatikan Waktu Kemarin Itu Tidak Disamakan Kesini Beta Karena Ada Ini Bukan Berarti Langsung Seperti Penyakit Misalkan Yang Terkena Virus Karena Interaksi Jumlahnya Sekian Langsung Muncul Disini Jumlahnya Sama Dengan Yang Keluar Dari X Enggak Tapi Disini Karena Dimakan Dia Terurai Jadi Biomess Nah Yang Dimaksud Disini Adalah Biomess Untuk Tenaga Jadi Tenaga Buat Si Y Itu Sendiri Si Predator Agar Dia Bisa Survive Agar Dia Bisa Bertahan Hidup Sehingga Disini Kita Tadi Menggunakan Notasinya Bukan Beta Melainkan Apa Tadi Alpha Beta Gamma Eh Sorry Gamma Itu Yang Ini Kali Gamma Yang Keluar Kemudian Disini Kita Pakainya Delta Delta X Per 1 Plus Eta X Y Jadi Disini Bukan Beta Bukan Beta Sama Dengan Yang Keluar Dari X Tapi Ini Delta Maka Disini Tidak Bersambung Antara X Dengan Y Disini Nah Sehingga Kita Punya Dari Sini Satu Sistem Bersamaan Diferensialnya Dari Dari Skema Tersebut Kita Punya DX Per DT Itu Adalah Alpha X Ya Min Karena Keluar Sebesar Beta X Per 1 Plus Eta X Y Disini Kemudian Ini DY Per DT Alpha Atau Disini Adalah Min Gamma Y Ditambah Dengan Delta X Per 1 Plus Eta X Kemudian Y Nah Sekarang Kita Sudah Punya Update Modelnya Update Model Sini Seperti Ini Bentuknya Ya Perhatikan Di bagian Ini Suku Pemangsaannya Jadi Pada Saat Apa Namanya Ini Kondisinya Pada Saat X Membesar Tadi Kondisi Ini Akan Konstan Jadi Ini Akan Menjadi Beta Delta Per Eta Kali Y Langsung Dan Disini Berarti Delta Penjumlah Atau Pertambahannya Terhadap Y Biomess Disini Delta Per Eta Delta Per Eta Kali Y Disini Jadi Kondisinya Seperti Itu Ya Nah Selanjutnya Ketika kita Sudah Punya Model Apa Yang Akan Dilakukan Apa Apa Akan Dilakukan Selanjutnya Oke Ini Kayaknya Ada Gangguan Nah Apa Yang Harus Apa Yang Selanjutnya Akan Kita Lakukan Seperti Biasa Yang Pertama Adalah Apa Mencari Eklibrium Ya Ya Sebenarnya Bisa Manual Disini Silahkan Aja Yang Manual Mencari Eklibrium Agar Tidak Lama Nanti Kita Praktiknya Di Maple Disini Bagian Ini Kemudian Yang Kedua Kita Lakukan Apa Mencari Kestabilan Mencari Kestabilan Kemudian Yang Ketiga Nanti Dari Kestabilan Ini Ada Tentunya Disini Ada Syarat Eksistensi Disini Ada Syarat Eksistensi Oke Agak Gangguan Disini Dari Tentu Dari